Buat teman-teman agent property ini yang menjual berbagai macam property dan kesulitan mencari atau mengomunikasikan kalau teman-teman adalah agent property yang profesional dan tidak percaya, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk agent property. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Res dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset business move. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas inspirasi judul copywriting untuk agent property ya. Kenapa nggak property-nya aja mas? Karena kita udah pernah buat yang khusus property, jadi kalau property itu kan harus disesuaikan dengan brief-nya. Misalkan, ya apa kelebihan dari property-mu? Free canopy, misalkan free BPHTB, free AJP, nah itu yang kita harus tahu. Tapi anyway, kita kan di sini membahas yang agent property aja. Jadi, bayangkan kalau teman-teman di sini adalah seseorang agent property yang tentunya menjual berbagai macam property, teman-teman. Dan teman-teman ingin mengomunikasikan bukan dari property-nya. Tapi kalau kamu itu adalah agent property yang berpengaraman. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini agent property ya, Nah, ini ada beberapa iklan sih yang saya temukan ya di Meta, terutama. Contohnya dari Atlantis, Atlantis Realty. Ingat menjadi bagian dari team agent property dan real estate unggulan di Atlantis Realty? Dapatkan komisi menarik dan reward istimewa. Bergambulan dengan kami dan raya kesuksesan dalam industri property. Segera hubungi kami untuk bergabung. Simpel ya, dan menurut saya sih oke sih. Oke sih kalau misalkan dari segi property-nya, simpel juga. Dapatkan komisi menarik dan reward istimewa. Bergabunglah dengan kami. Tapi kalau mau sih paling tanda bacanya ditambahkan tanah seru. Bergabunglah dengan kami dan raya kesuksesan. Dalam industri property. Hubungi nomor di bawah. Segera hubungi not di bawah. Ini aja. Terus kalau mau disini bisa kita pakai subjur. Anda ingin menjadi bagian dari team agent property. Sebenarnya oke. Terus kalau kita lihat disini, properti impianmu ada disini. Dari praktek. Ya, disini. Ya, bukan disini. Kalau penggunaan C, teman-teman, untuk menunjukkan lokasi, waktu, tempat, nama. Itu di spasi ya. Sementara kalau imbuan ya. Kayak dihiraukan, digoreng. Praktek Real Estate siap menjadi jawaban untuk solusi kebutuhan properti Anda. Dengan lain yang berkualitas, profesional, serta teknologi yang up to date, transaksi properti dapat Anda peroleh dengan sangat mudah dan nyaman. Konsultasinya ngebutan properti Anda. Oke. Oke, sisanya oke sih, ya. Oke. Next. Nah, sekarang kita akan bahas, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman kita ngomongin judul properti, itu ada banyak varian. Ya, 13 sama 8. Ya. Dan, teman-teman, kalau misalkan kesulitan mencari tipe-tipe judul, ya. Teman-teman bisa aja pakai salah satu tipe ini. Jadi, harapannya itu dengan teman-teman nonton video ini, judul properti yang teman-teman itu bisa lebih varian. Ya. Contohnya gimana, Mas? Contohnya yang pertama nih. Nah, ini adalah tipe judul yang paling saya suka, teman-teman. Yang mana judulnya itu berupa benefit line. Jadi, benefit line itu adalah judul yang mengedepankan manfaat, teman-teman. Terkait apa yang orang akan dapatkan. Misal, Beli rumah lebih menyenangkan dan menenangkan melalui agent property X. Ya. Tinggal diganti aja agent property apa. Ya. Atau melalui agent property atau apa. Atau melalui kami, misalkan. Tentu, teman-teman tinggal sesuaikan. Ini saya coba mainkan terimanya. Atau ini. Gratis satu unit AC jika Anda beli property melalui kami. Nah, kalau misalkan benefit yang teman-teman ingin tekankan adalah Apa? Satu unit AC. Atau yang lain misalkan. Yang dipakai ya. Dapatkan berbagai Untuk Pembelian Pembelian Setiap Pembelian X Pembelian Seperti ini. Oke. Ini juga bisa sih. Jadi teman-teman nanti harus disesuaikan lagi ya. Terkait Apa sih informasi yang mau teman-teman komunikasikan. Ya. Karena disini kan saya nggak tahu ya. Apa yang mau dikomunikasikan. Jadi Saya coba buat random aja. Tapi nanti ke depannya kita akan coba buat Yang tersektur ya. Tentang copyright. Atau fair headline. Hati-hati. Beli rumah tanpa perantara bisa bikin kamu kelimpungan. Nah, namanya seperti ini. Jadi kayak teman-teman disini Mau menekankan nih. Apa? Atau mau memberikan unsur-unsur ketakutan Kepada pembaca teman-teman. Bisa pakai seperti ini. Yang mana ini kan jelas kan. Iya. Kamu disini butuh perantara. Atau butuh agent. Ya. Atau Tahun 2023 Kamu masih mencari rumah sendiri Siap-siap buang waktu. Nah, ini kan jelas ya. Poin yang mau dikomunikasikan kan. Jadi, daripada kamu pakai Cara ini internet Misalkan googling Satu-satu Searching Kenapa nggak pakai Agent aja Atau perantara aja. Yang mana kamu lebih mudah nih Untuk Apa? Untuk menghemat waktu Juga Itu juga bisa. Atau pertanyaan headline Pengen punya hunian impian Tapi bingung Belinya lewat mana. Ini kan udah jelas ya. Kalau teman-teman disini Adalah agent property Yang mana kalau saya lihat Teman-teman Kebanyakan Masalah yang dialami Masalah Yang ya Dialami oleh orang-orang Yang beli property Khususnya millennial adalah Ya mereka nggak tahu Mau belinya lewat mana. Mau datang Sungkan gitu kan. Datang tiba-tiba Datang ke tengah Lihat-lihat Makanya ada pamerah Ya. Atau Kamu kesulitan mencari hunian impian Dan agent property Berpengalaman Ya. Ini kalau misalkan Kalau teman-teman memainkan Rima disini Ini juga enak banget ya. An-an Jadi teman-teman Seperti. Dan masih banyak teman-teman Alternatif dulu lain Kalau misalkan Teman-teman ingin kita bahas Untuk produk-produk yang bisa tertentu Nanti bisa dulu sepulang Ya. Jadi ini beberapa Inspirasi judul Copywriting Untuk agent property Teman-teman silahkan Sesuaikan Dan kalau teman-teman Tanya Mas dari ketiga Tipe judul ini Mana yang paling efektif Jawabannya Tidak ada Teman-teman Ya. Saya gak bisa bilang bahwa Oh benefit lebih bagus Pasti dibandingkan fear Atau pertanyaan Dan begitu juga sebaliknya Pertanyaan pasti lebih bagus Dibandingkan fear Atau penyakit Tapi intinya adalah Teman-teman harus Testing Agar apa Agar nanti teman-teman Disini dapat kesimpulan Atau dapat mengetahui Mana sih yang paling perform Dari beberapa Tipe judul ini Dan mungkin itu aja Teman-teman dari video ini Semoga bermanfaat Dan memberikan teman-teman Inspirasi Kalau teman-teman Ada pertanyaan Yang lain Silahkan tulis Tonton komen Dan pastikan juga Teman-teman subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu selalu dapatkan Informasi terbaru Sebutan digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Opset fisism Itu aja di video ini Sampai jumpa di video ya